Kodim 0710 Pekalongan bekerjasama dengan pemerintah kota Pekalongan menggelar serbuan vaksinasi kepada anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Adapun anak yang divaksin pada kesempatan kali ini adalah para siswa SD Negeri 6 Keputeraan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Kegiatan tersebut juga dihadiri Wali Kota Pekalongan Afzan Aslanjunet, KASDIM 0710 Pekalongan Lekol Infantri Raji, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Dr. Selamat Budianto, serta para guru dan kepala sekolah SD Negeri 6 Keputeraan. Dijelaskan KASDIM 0710 Pekalongan Lekol Infantri Raji, mewakili Komandan Kodim Pekalongan Lekol Kropxeni Hamonangan Lumban Toruan, bahwa kegiatan vaksinasi yang saat ini dilakukan saat ini adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19, serta meningkatkan imun khususnya pada diri anak-anak agar kuat dan sehat. Menurut KASDIM saat ini ada sebanyak 350 siswa dan siswa yang kita vaksin dalam kesempatan kali ini. Mereka yang berusia antara 6 hingga 11 tahun harapannya setelah mereka melaksanakan vaksin tersebut, imun kuat dan menjadi lebih sehat sehingga dalam melaksanakan pembelajaran tata muka bisa lebih tenang dan nyaman. Ditambahkan KASDIM bahwa TNI khususnya Kodim 0710 Pekalongan bersama pemerintah kota Pekalongan akan terus berupaya mencapai target minimal 60 hingga 70 persen dari 29 ribu anak, mendapat vaksinasi di akhir tahun 2021 ini. Ini kita melaksanakan vaksinasi terhadap anak-anak sekolah di SD-06. Ini sejumlah 350 siswa dan siswi usia 6-11 tahun. Ada target sendiri di akhir tahun 2001 ini untuk vaksin anak-anak? Seperti yang dijelaskan tadi Pak Wali, dari 29 ribu insya Allah nanti akan tercapai minimal 60 persen lah. Nanti yang kita akan bantu pemerintah daerah ini melalui sekolah-sekolah yang sekarang lagi tingkar di Kekalongan ini. Harapannya dengan anak sudah dipaksinasi nanti ke depannya seperti apa? Kedepannya anak-anak ini lebih sehat. Kemudian nanti bisa Buat, asa, aurang Karena lebih tenang Kepala sekolah juga lebih tenang Belum juga lebih tenang lagi Kalau anaknya sudah sehat Insya Allah belajar lebih baiknya Dalam pelaksanaannya kegiatan vaksinasi tersebut Para siswa dan siswi juga ditampingi oleh para wali murid Sehingga pada saat anak disuntik bisa tenang Dan apabila ada yang memenjai keluhan kesehatan Para orang tua bisa menyampaikan kepada tenaga kesehatan yang bertugas Sefrobani, Batik TV, melaporkan